Hai ntar lu ketemu sultan-sultan gua gua kenalin dah Sultan-sultan gua ya ada-ada bintang tujuh ada Shebi ada Sian ya kalau tep bintang apa bintang kalau temen-temen gue ada Veronica tuh ya kalau paus disini dibuang-buangin Fadel beneran buat iseng-iseng doang kalau gua lagi PK baru gacor Fadel mau ada anak ada singa raja singa ada enggak semua ya biar lu tahu gift gede ketahuan banget nggak pernah di gift gede ih sian lagian juga ya gua kalau misalnya dapet gift gede gua bagiin ke pantiasuhan dan pas gua salurin ke pantiasuhan gua tuh life tuh ya makanya Fadel punya duit yang banyak hasilkan uang yang banyak biar ngerasa biar si Loli ngerasain kayak gue dikasih duit cukup sama suami itu anti-antos mana anti-antos di Surabaya darling eh Surabaya pemalang gitu terus Fadel aku mau kasih tips nih biar disawar gede ya mandi jangan tayamum mulu WG itu kerak di burung gagak lu itu keraki hilangnya baru kena scaling tuh baru hilang tuh lulur piling spray nggak mempan serius Hai kuru di scaling kalau nggak pakai bor kalau daki kan jatuh ya kalau kalau daki nih jatuh kan paling gimana sih jatuh kalau kita habis harus ngerotokin daki gitu kan tetep apa gimana sih bunyi ya bunyi eh eh pak pak anaknya ngini eh eh baby eh iya sama papa dulu ya nak ya iya mama lagi jadi TKW dulu di Indonesia ya nak ya 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 sama papa dulu ya sayang Waalaikumsalam kakak eh kakak kan kemarin udah dibilangin jangan makan binti ya nak ya 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 pak jagain dulu anak-anaknya ya biasa anak suka video call kan kalau misalnya emak-emaknya lagi jadi TKW di luar negeri terus ya Adel stop ngirimin foto sotong Hai demen banget sih foto yang cumi bingung bibir gua geter kan ih bi udah dong brosky brosky lu level 35 kasih tahu brosky ke si fadil brosky ya nih spender spender gede ya nih nih kasih paham dia kasih paham si padel ya dia bilang katanya nih ya emang live tiktok ngomongin orang di gif paus kasih tahu brosky ya kasih tahu dia lu ke dia sekarang lu lu ke live-nya dia lu sawer tuh yang masih ngasih nggak tuh dia ya biar dia tahu tuh kalau paus ngasih berapi yeh Hai padel padel Hai dia apa udah nggak dapet dukungan di di ee di tiktok unit di tiktok sama di Instagram larinya ke x-universe ke Twitter Twitter universe ada dokter oki dok udah nonton itu belum dok udah nonton Inten sebelum dok gua ngakak dokter oki komen apa wah dia nggak tahu ya dok eh per per lu nih gue ngakak dah ah vero lu lu memvalidasi omongan si fadil aja lu sialan lu nih si vero bener-bener dah kurang ajar banget temen gue eh lu jangan malah validasi omongan si fadil dong ver lihat tuh live tiktok ngomongin orang di gif paus dikira dikira paus gede kali wah lu ver parah banget dah ver eh padel nih tante kasih tahu yang jing kamu entah diketawain sama si vero ya ya sama dia kalau si vero dokter oki dan yang lainnya paus mah dibuang-buang lu ditampung hehehe sialan lu si vero pake di validasi lagi hehehe 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 tengsi negi hahaha hahaha nah gua mah padanya thanksin lagi hehehe ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang aww aku off thanksin gua lagi ngomongin dia malah dikasih isi dokteroi Nih bentar nih Bentar yang kedua Emang kalau gak ngurusin hidup orang gak makan ye Emang kalau gak ngurusin hidup orang gak makan ye Bentar Pak Del Tante mau kasih tau kamu Emang kalau gak lo cariin tebusan gak bisa keluar penjara sendiri ya Nah terus gue mau kasih liat ini nih Belum gue ini lagi belum gue capture Ah gede banget 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 Udah belum Udah belum Udah belum Udah Ah gede banget Jadi gue dapet nih Ah gede banget Gue dapet identitas jadi dua kali ya dia ngirim dia nge-pup ya dia nge-pup foto dua ya yang satu cumi satu sotong ya terus gue tanya itu kapan terus dia jawab itu udah lumayan lama Mam terus gue bilang tapi dia udah sama Loli sudah baca ya sudah kena lo ye tentakele tohon yang bukan tentakele sih lebih lagi ke apa ya lu pernah lihat ayam kalkun yang habis dicabut nggak bulunya lehernya ayam kalkun nah begono dah eh ayam cemani sih mana si perut mata hitam banget trauma-trauma-trauma ntar juga di nolpeper tuh masih perut aduh terus udah kan terus udah terus ada lagi nih satu lagi seru nih ya iya 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 love you ini udah sama si loli ye yei ini udah apa sih apa sih apa itu love you Cila kamu berhak dicintai apaan sih buat apaan selamat bobo cantik love you padel pagi deh padel udah deh selamat bobo cantik terus emot lope-lope terus bener deh kak gue suka sama lu oh ini dari bawah dari bawah berarti ini yang paling bawah tuh yang paling paling awal ya oke kita rubah kak gue suka sama lu bener deh lope-lope selamat bobo cantik kamu berhak dicintai kok di dunia ini love you muntah uger gue muntah hijau gue langsung padel nih gue kasih tau ya padel ya lu bilang sama gue lu bilang sama lu bilang sama si Nisa siapa sih Yolo lu bilang sama si Sini takut banget sih sama Yolo nah ini gue gue kenalin sama lu ya gue memperkenalkan diri gue sama lu saya Yolo dan inilah yang saya lakukan kalau misalnya kamu saya ngol saya nah plak terus Fadel yang kedua ya walaupun saya bukan siapa-siapa tapi pastikan cewek yang kamu godain itu gak kenal saya ataupun temen saya ya kayak si Nabila tau-taunya apa lu godain tau-taunya gak taunya temen gue kenal sama gue Bikok aduh anjing berarti nih kita kita udah tau nih guys ya dia pas ngegodain si si Loli begini nih Loli gue suka sama lu lu dikenal diperkenalkan gak lu pernah gak sih diperkenalkan perbandaharaan kata sama orang tua lu aku kamu pernah dikenalan gak sama orang tuanya katanya keluarga berada katanya keluarga berpendidikan aku kamu ngerti di depan wartawan statement bikin statement eh gue 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 lo semuanya gak keren padahal damage-nya gak ada serius demek yang ada makanya kan gue udah ingetin padel nina ya enjing kalau mau ketemu wartawan kamu coba deh kebening dulu kromosom infus terus whitening ya kan ambil yang kromosom ya kalau belum putih jangan kelar dulu gitu siapai lagi situ anjing malu divalidasi jangan ada yang sawer ngerti gak sih terus ngomong apa sih jadi gue ngomong apa sih gue jadi lupa gue oh iya apa ya padel ya kalau misalnya lain kali nih kita gak tau nih kamu kan lagi gila-gila pers conference bikin klarifikasi nah nanti bujukin dokter Oki buat sponsorin kamu apa namanya kromosom infus whitening gitu ya yang kalau di bening itu bisa sampai puluhan juta ntar tante bisa deh lobby lobby dokter Oki barter exposure kayak kamu bayar lawyer kamu aja barter exposure lu barter exposure sama lawyer lu dapetnya malu doang kalau sama dokter Oki sama bening dapetnya bening lu badan lu bagus bening bercahaya ya kan kalau sama itu lu dapetnya malu doang itu kalau misalnya di kebening tuh ya dia mau mau benerin mau apa mau permak penampilannya tuh biayanya tuh abis satu rumah bener ngejual rumah satu itu soalnya gak bening-bening kata dokter Oki give up sesusah-susahnya pasien saya ini paling susah aduh ya lu sih ngajakin gue becanda padahal emak lu sih pake nyenggol gue sialan ah pake emak lu tuh ya busuk priatin ya pake pake maki-maki gue ani-ani anjing jadi gitu gue di-block begonya lagi dipikirnya username-nya tuh gak bakal keluar ya keluar bu ke ada bu ibu daripada maki-maki saya mendingan ibu ini ibu ibu kayak apa namanya ajarin anaknya nak setan janganlah suka ngepap-ngepap sotong cumi ke orang-orang cewe-cewe eh itu ke itu kayak penyakit gak sih kayak kayak kelainan gak sih iya gak sih nyerah pas mau daftar langsung anggesan dah dokter gak boleh gitu ingat sumpah dokter harus berusaha maksimal tidak boleh memandang bulu dalam melayani pasien ingat sumpah doktermu dok ya gak boleh gitu dok tenang padahal gue belain loh eh ada si om kata laki gue laki gue kan ngeliat ngeliat si cumi padahal katanya ini kelainan maksud gue gini loh padahal gini ibu supriatin gini ibu harus mengerti ibu harus mengerti bahwa eee sotongnya anak ibu ya cuminya anak ibu ya cumi asinnya anak ibu itu tidak terlalu indah dipandang tapi dari berapa berkata dokter eh yang penting berusaha dulu dok ya urusan hasilnya gagal itu urusan nanti veronika lo gak mau ngundang fadel podcast ya udah tuh mau ngomong apa ya gue lupa mau ngomong apa ya tadi gue tadi ngomongin apa sih oh iya bu supriatin bu supriatin gini ibu ibu daripada ibu sibuk maki-maki saya kayak gini ibu kan sibuk maki-maki saya nih bu begini bu anjing gue emosi gue kalo inget ma anjing lalu kaget gue anjing 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 ibu ibu pikir username ibu tidak akan terbuka bu setelah ibu ngeblok saya begitu bu iya ada bu tetep ada ibu ah ibu emang bikin malu kan kegep bu jadinya ibu siapa no tien 12 64 tengsin tau bu bener bu tengsin bu kalo ketawan ngehujat terus di blok tapi tetep ketawan bu ibu siapa ya jangan bu nah makanya daripada ibu sibuk maki-maki saya di DM mendingan ibu kasih edukasi ke anak ibu bilang nak inget dulu kamu itu sunatnya di bengkong bukan di dokter jadi tolong sadar ya bentuknya tidak seindah hasil dokter ya bener bener dah bu lu gak tau sih bu seberapa trauma orang yang dapet gambarnya iya kan mana anak ibu udah punya cewek ceweknya juga udah diporotin abis bu buset ya gak bener bu dulu bajunya berberel sama mamanya ibu ya dulu ibu calon mantu ibu itu anak pacarnya anak ibu dulu bajunya bermerek semua bu branded semua ya high end semua tas segala macem ya seperti bu terus semenjak pacaran sama anak ibu mana sih anjing masa 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 ibu tega sih bu bentar bu bentar saya nyari bu capture-an semua ini SS-an semua rame bener bu masa yang tadinya branded ya bu ya sekarang jadi kayak mbak mbak yakut tega bu terus ibu bilang katanya eh terus ibu kalau misalnya dia lagi gak maksimal menghasilkan uang ibu jutekin gak boleh tau bu begitu bu orang saya punya rekaman suara anak ibu eh suara rekaman calon mantu ibu ngacaya nih apa ngumpulin uang buat dia gitu makanya belakang hari ini tuh story aku tuh selalu kerja aku tuh sekarang udah gak pernah pos-pos apalagi loh sayang aku udah gak pernah pos-pos dari kemarin tuh berusaha apa ngumpulin uang buat dia gitu makanya belakang hari ini tuh story siapa sih Yolo Ina pada takut banget sama Yolo Ina gue tidak menakutkan Jing lo gak liat gue imut dan lucu target gue bukan ditakuti bisa ngein ngerti lo biar gue tuh pantas dibilang ani-ani gue capek ke Bali di sangka pecalang bukan turis ya ngerti lo gak ada gue target gue ditakutin sorry Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn